Pemerintah Kota Banjarmasin 1 Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin berupaya untuk menyukseskan pemungutan suara ulang Pilkaya 2020 dan selenggarakan di 3 kelurahan di Banjarmasin Selatan. Yaitu salah satunya dengan membagikan door fries bagi pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara pada 28 April 2021 nanti. Pemerintah Kota Banjarmasin 1 Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin berupaya untuk menyukseskan pemungutan suara ulang Pilkada 2020 yang disenggarakan di 3 kelurahan di Banjarmasin Selatan. Yaitu salah satunya dengan membagikan door fries bagi pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara pada 28 April 2021 nanti. Piji Wali Kota Banjarmasin Ahmad Pidayin, Wahai Takuni Prima TV, Baizukan Selasa 20 April 2021 memandahkan Wahini masih memperhitungkan bentuk door fries yang akan diberikan agar bisa bermanfaat bagi warga. Menurut Ahmad Pidayin, door fries salah satu upaya untuk merangsang partisipasi pemilih datang ke TPS apalagi pelaksanannya bertepatan bulan Ramadan. Kita mengumpulkan 80 MP yang akan melakukan PSU di PSU untuk Kuali Kota dan Wakil Kuali Kota Banjarmasin. Jadi dalam rangka untuk peran aktif kawan-kawan selaku itu MP untuk supaya warganya bisa berhadir maksimal yang akan di tanggal 28 atau depan dari 16 Ramadhan pada saat pemilihan suara ulang dan hari 80 MPT di Jawa Kelurahan. Nah itulah tadi kita pindahkan kemulangannya apa dan bagaimana cara supaya masyarakat kita bisa berhadir. Sementara itu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pilkada tahun 2020 di Banjarmasin harus dilaksanakan PSU di tiga kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan, yaitu di Kelurahan Mantuil, Murung Raya Wan Basiri Selatan. Ada sebanyak 29.056 jumlah daftar pemilih tetap yang akan memilih di 80 TPS.